hai assalamualaikum balik lagi ya di channel catri Oke beberapa hari terakhir saya sempat kepikiran ya pingin membuat mikro atau micin atau whatever lah yang bisa record HD bunga record HDC yang bisa dipasangin VTX DJI air unit atau Kedek Vista ya Nah saya sempet mikir-mikir ya pakai frame 65 atau pakai frame 75 cuman kalau pakai frame itu terlalu kecil ya menurut saya jadi saya putusin pakai frame yang 85 mm ya modelnya seperti ini Kenapa nggak pakai frame lebih kecil karena menurut saya untuk frame yang lebih kecil 65 atau 75 mm itu terlalu riskan ya karena kita tahu bahwa komponen Kedek Vista ini adalah komponen yang paling mahal ya yang menyusun atau merangkai menjadi sebuah drone seperti ini jadi sayang banget kalau misalkan kita buat frame lebih kecil cuman kalau kres langsung rusak itu akan sayang banget saya putuskan pakai frame 85 mm ini ini sebenarnya komponennya pakai komponen yang udah saya punya ya sebelumnya dari cadangan atau dari backup yang saya punya yang baru itu cuman saya beli ininya aja makanya nih saya sebut paling mahal ya karena untuk satu Kedek Vista plus kameranya ini harganya udah 2 jutaan sendiri ya ini yang saya beli adalah Kedeks Nebula Pro Nano jadi ini kenapa saya beli ya karena ini yang pertama size-nya itu ukurannya Nano jadi ukurannya itu 14 x 14 mm cocok buat frame-frame yang atau micin ya atau mikro-mikro yang seperti ini karena biasanya kamera untuk digital itu biasanya ukurannya kebanyakan ukuran mikro ya dan kalaupun ada yang Nano itu yang Nebula Nano yang mana itu hasil kameranya atau hasil displaynya itu resipernya yang ditampilkan di Google itu enggak terlalu bagus menurut review dari beberapa orang jadi saya putuskan pakai yang Nebula Pro Nano ini termasuk kamera digital keluaran yang baru ya dari Kedeks Nebula Pro karena Nebula Pro yang sebelumnya itu ukurannya pakai mikro size ya Nah ini yang saya punya ini imax babyhawk ya babyhawk2 freestyle nah ini pakai Kedeks Nebula Pro tapi yang Pro biasa yang size-nya mikro ya yang ini size-nya Nano ini bisa dipayangkan tuh gedenya beda banget ya atau kalau misalkan di compare dengan kameranya si DJI air unit ya seperti ini tuh kalian lihat bisa lihat sendiri ya perbedaannya jauh banget ini kalau buat mikro-mikro ya ini udah pasti akan bikin bobotnya lumayan berat nih Nah kemarin setelah mikir-mikir pakai frame apa enaknya untuk nge-build mikro-mikro digital ya setelah saya coba cari-cari ternyata saya punya ya cadangan frame yang dulunya sempat saya bikin videonya juga nih yaitu framenya si i-flight A85 nah ini memang frame yang dikhususkan untuk apa namanya bisa ngangkut si Kedeks Vista ya cuman kalau versi yang pnf-nya versi yang udah built-innya dia pakai Gadeeks Vista Nebula Nano yang mana kameranya tuh jauh lebih jelek lah daripada si Pro Nano ini untuk spesifikasinya itu framenya pakai f-flat A85 kemudian untuk ke FC nya FC nya nih pakai FC bekas ya FC yang pernah saya beli second ini pakai FC i-flat succeed whoop yang generasi awal ya yang ininya itu masih ada soketnya nih masih ada soket CST nya jadi bukan disolder tapi dicolok kayak mikro-mikro yang kecilnya untuk motornya itu saya pakai beta-fpv-1105 5000kv ini motor-motor standar sih sebenarnya ini bisa dipakai buat WUP atau buat yang non-ducted itu juga bisa ini saya pakai motor yang ada aja terus propellernya ini pakai propeller 2 inci ya ini propellernya HG-Brop yang 4-plate terus untuk receivernya receivernya ini saya pakai Express LRS yang punyanya HP model EP2 ya yang antenanya pakai antena ceramik nah ini saya pasang di belakang nih seperti ini nah jadi rapi nih nggak ada kabel yang menjulur antenanya juga antena yang kecil seperti ini jadi build-nya lumayan rapi ya untuk proses build-nya kebetulan nggak saya video ini tapi sebenarnya build-nya itu simple banget kalian tinggal pasang-pasang aja kebanyakan jarang untuk solder ya ada soldernya tapi nggak terlalu banyak nah ini kita coba timbang itu beratnya berapa sih nah ini kalau ditimbang beratnya itu 89,4 gram jadi sih menurut bobot saya masih ringan ya ringan banget karena bobotnya masih di bawah 189 masih jauh dari 100 itu masih oke harusnya sih jadi ini rencana saya pakai baterai 3s aja nggak perlu baterai sampai 4s sepertinya sih Fc-nya bisa sampai 4s tapi saya akan coba terbangin pakai baterai 3s ya yang ini baterai 3s 350 mAh ini mereknya Thunder X ya ini belum saya coba ya di sekalian nanti kita coba ya karena ini baru fresh banget nih saya build baru jadi nanti kita coba terbangin pendek aja indoor pakai baterai ini kenapa pakai baterai ini ya karena bobotnya aja yang ringan jadi saya nggak ngejar flat time ya tapi saya ngejar berikutnya flat performance Oke terus apalagi ya Oh ya sekalian saya nyoba ini ya nyoba si nebula pro nano nih nih karena kamera digital yang baru dikeluarkan aja sama kadex ya yang artinya khusus dibuat untuk build di mikrohoop seperti ini nih karena saiznya yang ukurannya nano jadi sih kadex nebula pro nano ini ini kenapa saya pilih ini karena memang dibandingkan dengan kamera kamera digital yang lain ini punya kelebihan ya karena ini memang versi kecilnya dari si nebula pro karena nebula pro itu termasuk yang pro nano ini ya itu udah support low latency jadi untuk kamera seperti ini nih walaupun ukurannya kecil itu dia bisa support low latency dan bisa sampai 120 fps jadi di Google itu nanti akan lebih terasa nyaman dibandingkan kalau pakai kamera digital yang hanya support high quality mode atau yang hanya support di 60 fps nah contohnya itu yang kayak ini nih Nah ini saya juga punya yang saya pasang di sinelok 25 ya kadex polar tapi ini ukurannya micro nah ini menang di low light aja nih si kadex polar nih jadi untuk low light condition yaitu bagus-bagus banget terang tapi kalau untuk apa namanya performance itu pasti lebih bagus yang nebula pro atau yang nebula pro nano ya betul ya nebula pro itu bisa diatur juga nih untuk aspek aspek rasionya jadi kalau kalian biasa di 4 banding 3 kayak saya itu bisa diatur atau kalau yang biasa pakai yang white 16 banding 9 itu juga bisa juga di set seperti itu kemudian settingan yang lain kayak brightness dan segala macem itu bisa di set beda sama yang polar ini ya yang polar nih praktis nggak bisa bisa di set apapun ya dari Google jadi nggak bisa ngatur apapun nge-set aspek ratio nggak bisa nge-set brightness nggak bisa jadi kurang fleksibel untuk yang kadex polar nih nah ini kalian bisa lihat build-nya lumayan rapi kita akan coba terbangin indoor ya sekalian kita ngetes Oh ya untuk mc-nya ini ini si i-flat succeedbook ini ini udah support black box juga 8 Mega nggak terlalu gede ya paling untuk dua atau tiga flat aja itu udah pasti penuh cuman udah lumayan lah paling enggak dengan adanya black box itu kita bisa stabilkan hasil kameranya ini pakai giroflow jadi kita manfaatin aja nih hasil dvr jadi si kamera digitalnya nih Oke ini kita langsung coba aja yang terbangin indoor sekalian kita tes apakah performanya itu oke Oke ini kita pakai baterai 350 kita coba pasang ya nah ini modelnya kayak gini nah ya langsung aja kita coba terbangin aja si apa ya ini namanya si A85 HD terbang indoor aja nggak usah jauh-jauh kita tes apakah performanya oke ya menggunakan kombinasi komponen kayak gini jelisko kita cek aja hasil terbangnya Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Bye-bye